Polisi menangkap pria berinisial SIK yang diduga menyimpan narkoba yang dikemas dalam bungkus teh. Ia ditangkap di rumahnya, Jalan Nuri, Tanah Mondindi, Kejamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 27 November 2020. Saat diperiksa polisi, SIK mengaku barang itu didapat dari ayahnya yang berinisial HR. SIK diketahui menyimpan sabu senilai 20 miliar rupiah, itu dalam bagasi mobilnya. Untuk mengelabuhi polisi, narkoba itu dikemas dalam bungkus teh. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Palu, AKP Riza Faiza mengatakan, setelah mendapat petunjuk dari SIK, aparat polisi langsung bergerak meringkus ayah pelaku HR di Desa Wanika, Bupaten Donggala. Dari pengakuan SIK, sabu itu didapatnya dari Tawau, Sabah, Malaysia. Barang itu diselundupkan lewat jalur laut ke Kalimantan Utara sebelum dibawa ke Sulawesi Tengah. Untuk diketahui, ayah dan anak ini sudah tiga kali mengedarkan sabu di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Saat ini mereka mendekam di tahanan Polres Palu. Keduanya terancam dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!